Kemudian ada kaipologi dan ada keuangan daerah. Pemerintah pusat menurunkan dana transfer daerah. Penurunan bahkan mencapai Rp48 miliar jika dibandingkan dengan APBD Murni 2018. Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah daerah menggenjot sektor pendapatan agar program kerja yang disusun dapat sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, Mahdinor, ditemui saat pembahasan Kupa PPAS 2018 menuturkan. Pihaknya meminta kepada SKPD yang memiliki pasokan pendapatan asli daerah agar dioptimalkan sebaik mungkin. Menurut Mahdi, sejumlah pendapatan yang masih potensial digenjot untuk mendukung pembangunan daerah seperti retribusi perparkiran, pendapatan dari sarang burung walet, dan sumber PAD lainnya. Tapi kita juga harus seril, kita harus juga membaca kemampuan kita seperti apa, tetap digenjot teman-teman SKPD-SKPD yang selama ini ada fungsi pendapatannya, itu tolong dioptimalkan. Jadi mengoptimalkan pendapatan-pendapatan yang ada di SKPD-SKPD, SKPD-SKPD penerima pendapatan, mudah-mudahan itu optimal, dan kita berharap target-target di tahun 2018 yang sudah kita rencanakan itu bisalah kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Mahdi mengatakan ada beberapa kegiatan dapat dilakukan penghematan, seperti belanja perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas, bimbingan teknis, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Serli Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.